Kota Waringin Timur Status tanggap darurat bencana banjir berlaku sejak 19 November hingga tanggal 2 Desember mendatang Berdasarkan prediksi BMKG setempat, hingga minggu ke-2 bulan Desember, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih sering terjadi secara merata di Kota Waringin Timur Sehingga wilayah rawan banjir diminta untuk tetap waspada Kedepan sampai bulan Desember nanti, minggu ke-2 Desember, diperkirakan masih akan terjadi hujan ringan, intensitas hujan dengan intensitas ringan sampai sedang Jadi masih ada potensi terjadinya hujan di Kotim sampai pertengahan Desember Seluruh wilayah perlu waspada ya, karena celah hujan pada bulan November sampai Desember ini cukup rata Namun kalau saya lihat dan kalau kami lihat lebih lanjut lagi itu mungkin di sekitar utara hingga timur laut Kotim Dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana banjir, maka dana belanja tak terduga untuk tanggap darurat bencana dapat digunakan Seperti untuk mendirikan tenda pengungsian, dapur umum, hingga bantuan obat-obatan bagi warga terdampak banjir Dengan kita merubah status, maka potensi kita yang ada di BBBD itu bisa kita maksimalkan Baik itu segala tenda, dapur umum, biaya, dan bagi warga yang membutuhkan itu bisa diatasi dengan segera Karena ini ada bencana, kita ada dana BTT namanya kebantuan tanggap darurat itu Jadi artinya kita bisa memaksimalkan dana yang kita miliki untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan Data BBBD per 19 November banjir di Kota Waringin Timur masih terjadi di 17 desa atau kelurahan Dan berdampak terhadap 8.883 jiwa Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan dari Kota Sampit